hai hai oi minggu-minggu pagi gini enaknya eh apaan nih dari mas muntun reaction video ini dong Bang Oh oke settingnya jadi futuristik gitu ya Entu is coming udah apaan nih dunia-dunia malam ya di godain om-om nama kamu siapa emang nih om kalau lihat cewe dikit langsung agresif ya enggak ini nih jagoannya dateng nih jadi malawan loh Hai eh ambil nih buat lo yang belum tahu ini ikawais ya cuy yang jadi cow ini ikawais tuh sering banget yang mainin film-film geluk-geluk gitu jadi wajar lah ya dia disini jadi cowok oh curang cuy om-omnya bawa curit wuih sehat langsung di ulti dong ya satu lawan 5 tapi tetap aja cuy masa cowoknya lawan minion doang sih wajar lah kok ngamuk siapa nih Oh ini ini cuy siapa kembaran gua si Al si Al pantesan dari kemarin kan nggak ada dirumah ya disini dia Oh jadi gusun disini mau ngapain nih diajak B1 ya tuh kan redran B1 kebaca epic kan kita lagi libur tuh kan mirip bat si Al sama gua asli emang kita tuh cuma beda orang tua aja kita lihat cuy siapa yang menang harusnya sih kalau full item dua-duanya menang cowok ya tapi kita lihat aja disini daggernya fasthand nggak buset cowoknya imun bukan bener cuy cowok yang menang kena ulti tadi guzionnya apa nih giveaway ya oh iya dia dapet giveaway nih dapet skin baru dia yang senjata ini cuy batang dua batang dua batang dua batang skill 1 nyangkut dia nih tangan kosong sekarang buset gelutnya kayak cewek jamak-jamakan jawor-jaworan itu warga-warga dibelakang kenapa nonton doang anjid parah sih ini warganya karena epikal glori semua kayak suka liatin yang by one by one ampe pagi dong gelutnya wih ada dedek gemes nih udah selesai ya ampun nah gini kan lebih asing tuh kan cuy dedek gemes ini parmer satu bangsa emang cowoknya isang mulu ini mah gelut lagi gelut lagi ayo download mobile legends bang bang dan dapatkan skin gratis di tanggal 26 Desember 2020 mobile legends bang bang jadi legenda baru udah kelar cuy videonya kayaknya tuh cuy download mobile legends linknya ada di deskripsi dan lu login pas tanggal 26 Desember karena lu bakal dapet skin gratis cuy dan kalau lu pengen yang gratis-gratis lagi lu nggak punya duit minta ke mamah tapi mamah tetep cuek lu juga bisa ikutan giveawaynya MLBB ada 5 epic skin 20 skin spesial 25 skin elite banyak lah pokoknya lu tinggal buka channel youtube MLBB terus lu komen di video short movie tadi tapi lu komennya jangan bang bagi skin dong bang jangan kayak gitu tuh kayak bocil banget lu lu komen ya tentang short movie nya tadi kayak kayak gini lah contohnya terus jangan lupa IG lu lu taro situ juga ya biar bisa di kontek kapan lagi gitu mas-mas muntun bagi-bagi harta tapi inget ya cuy jangan di video ini komennya di channel MLBB jadi buat video soal Matilda nya bentar cuy gue minum dulu capek nah ini deh nih Matilda hero baru 12-12 lu dapet hero ini kan cuy iyalah orang hero nya gratis ya ini hero tuh sekarang udah priority pick banget kadang juga di bank malahan kan ini hero OP karena ya ngeselin kayak dulu pada mirip-mirip kayak hero yang gue bahas kemarin sama-sama ngeselin cuman disini gue gak mau bacot banyak kayak gimana tutorial emblem kesalahan build dan lain kayak gimana soalnya juga gue baru banget ya cuy mainin Matilda ini dan match gue baru dikit banget tapi gue udah tanya-tanya ke dede gue sih dia udah 2000 match gitu main nih hero win rate nya 120% kalo gak salah jadi gue tanya-tanya dia gitu kan kayak ini hero tuh enak sama gak enak itu dimana sih kata dia enaknya tuh pertama si Matilda ini tuh punya flicker gratis buat temen-temennya ini hero tuh bener-bener bisa ngehemat flicker temen-temen lu cuy karena skill 2 nya dia tuh bisa bikin orang flicker ke lu jadi kemana-mana enak gitu rotasi cepet jalannya dia juga cepet kan kayak gini nih mau ngegang aja asik banget lu tinggal deketin temen lu yang pengen lu kasih flicker lu pake skill 2 terus lu tinggal deketin musuh yang pengen lu gang udah deh temen lu jadi terbangkara lu asik kan cuy pokoknya enak banget lah apalagi kalo temen lu itu pake hero-hero berat yang jalannya lama kayak Tigreal gini nih lu tinggal lompat pake skill 2 ntar temen lu dapet sayap gini nih terus lu tinggal deketin musuhnya lu bisa pake flicker atau pake ulti juga bisa pokoknya lu deketin musuhnya ntar temen lu juga ikutan terbang ke lu juga cuy temen lu dateng rata musuhnya pokoknya ini hero dikomboin sama tipe-tipe hero culik atau hero tipe bukawar gitu enak banget lah sama Kaja, Chow, Tigreal, Atlas, dan banyak lagi nih gua kasih liat lagi nih cuy ini Tigreal ngapain ulti nata? iya lu gak usah liat Tigrealnya lu liat gua aja cuy ini Chownya kabur kan tapi gak segampang itu bujang gua lock Chownya gua ulti langsung penjat skill 2 Tigrealnya ada sayap terbang deh enak banget kan cuy mainnya hero mainnya gak bosen gitu apalagi kalo kena ramean gini nih si Tigrealnya jadi gak perlu buang-buang flicker atau Tigrealnya gak usah pake flicker sekalian lah pake execute atau stun gak jadi cuman agak susah gitu sih timingnya apalagi kalo temen lu budek cuek gitu sama lu makanya nih hero tuh juga bisa dibilang hero mabar lah harus ada temen gitu gak bisa lu solo-solo maju sendirian tapi temen lu cuek yang ada lu mati sendiri intinya paling enak harus mabar sih kalo pake nih hero dan yang enaknya lagi pake nih hero tuh dia bisa lock hero lincah apalagi sekarang-sekarang kan assassin masih dipake gitu kan cuy yang pecicilan, gak bisa diem lu tinggal ulti aja udah itu dia bakal nge-lock terus ke musuhnya mau musuhnya kabur kemana gitu tetep kekejar gitu udah gitu lu bisa bawa temen lu lagi kalo misal udahan kombonya nih temen lu pengen balik ya lu tinggal jemput hero-hero lincah kayak cloud, lensetot, link kalo ketemu nih hero itu bakal ke-lock terus cuma ya lu harus tau resikonya kalo lu ulti itu lu bakal ngikut musuh lu terus gitu jadi kalo musuhnya kaburnya jauh banget ya lu tetep ngikut dan pas terbang gini tuh lu juga bisa dikasih damage sama musuhnya jadi lu hati-hati aja cuy jangan mati konyol aja gitu lu terbang terus mati doang makanya kalo lu main nih hero tuh harus bawa hero kombonya sih buat nge-cover lu juga tapi kalo lu yakin nih lu ngelock musuhnya terus musuhnya bisa mati ya gak say terus enaknya pake ini hero yang ketiga adalah doi bisa open map dia tuh kayak bisa buka-buka map di deket dia gitu cuy kayak gini nih ini gue skill 1 gue tunggu bentar cerot lu liat lay-lay yang dirumput langsung ke-gap cuman ini agak susah gitu sih diterapin di in-game ya soalnya lu kan harus deket banget sama smaknya gitu kan kalo gak deket ya percuma jadi ya agak susah gitu sih kalo lu mau open map pake skill 1-nya pinter-pinter lu aja lah cuman boleh sih kalo buat nge-counter hero kayak nata gitu dan udah sih menurut dede gua enaknya itu doang cuy sekarang gak enaknya pake ini hero cuman satu doang sih gak enaknya sebenernya ini hero tuh single target banget dari damage sama CC-nya tuh dua-duanya single target di early game damage lu emang sakit banget cuman kalo udah late game itu lu gak usah ngarep banyak lah dari skill 1 lu soalnya skill ini tuh gampang banget buat di gocek udah gitu kayak gue bilang tadi single target cuy ya gak single target juga kalo misal disitu banyak musuh ya cuman kan damage-nya bakal kebagi-bagi juga kan udah gitu lu harus nunggu 4 detik baru bisa sakit banget kan damage skill 1-nya 4 detik tuh lama cuy dalam 4 detik lu bisa masak mie kelarin pendidikan dan menyelamatkan bumi dari virus lama bet lah pokoknya jadi walaupun lu udah kombo-kombo gitu sama tank lu tapi lu gak bawa hero damage itu ya tetep aja itu ya gak usah heran kalo misal musuhnya gak mati tetep harus bawa hero damage juga sih cuy dan kalo bisa di tim lu juga harus ada hero CC yang area kayak tigril-tigril gini lah soalnya CC lu itu cuma ulti doang cuy itu juga cuma nyundul doang kan balik lagi single target lagi ini hero bener-bener bergantung sama tim lu banget sih ya mirip-mirip kayak lu main estes rafa gitu lah yang kalo temen lu pelangkap longo doang ini hero tuh gak guna tapi sekalinya lu dapet tim yang ngerti cara main ini hero udah itu lu bakal ketagihan main ddd ini gue baru 2 match aja ketagihan cuy soalnya